Halo kembali lagi bersama kita guys, channel tukang review IPAL dan ini merupakan alur sistem IPAL ya ada screen atau kolam penyaringan lalu ada crusher atau kolam penghancuran lalu ada flow adjustment atau kolam penampungan sementara lalu ada aeration tank atau kolam aerasi setelah itu ada sedimentation tank atau kolam pengendapan dan kolam kontrol atau penampungan akhir sebelum keluar ke sungai ataupun ke kali kecil atau anak sungai pada sistem pengolahan air limbah biasanya menggunakan 2 proses atau 2 metode untuk yang pertama biasanya menggunakan proses kimiawi lalu setelah itu baru menggunakan proses biologi dan kali ini kita akan membahas tentang proses biologi yang ada di kolam aerasi pada kolam aerasi ada alat yang namanya pompa udara atau blower dimana blower ini ada beberapa macam ada root blower, ring blower, dan mehmbaran blower untuk kapasitas besar dengan kedalaman air di atas 2 meter maka biasanya menggunakan root blower karena secara tekanan lebih kuat untuk mendorong ketinggian air di atas 2 meter selain blower ada juga komponen diffuser dimana diffuser ini merupakan nozzle pemecah gelembung atau pemecah udara yang letaknya ditaruh di dasar kolam aerasi jadi udara dari blower disalurkan ke dasar kolam aerasi menggunakan pipa baru setelah sampai di dasar kolam, di cabang-cabang lalu dipecah oleh diffuser sehingga menjadi fan bubble atau gelembung kecil-kecil dan inilah penampakan dari root blower dengan ukuran 5 in dan power motor 11 kW menghasilkan udara 16 meter kebik per menit dengan tekanan 25 kPa dan ini adalah pressure gate alat ukur tekanan pada blower jadi blower ini akan bekerja sesuai dengan kedalaman air yang didorong per 1 meter maka akan terdorong 10 kPa terus ini tipenya dari root blower tersebut dengan merk anlet tipe BE125H udara dari blower ini diteruskan ke kolam aerasi jadi inilah kolam aerasi yang dimana di dasar kolam tersebut ada diffuser dengan adanya diffuser ini maka udara akan cepat merata dan cepat terlarut pada air limbah kadar udara yang terlarut di dalam air minimal harus diangkat 2 ppm sehingga bakteri bisa berkembang dan bertahan hidup mari kita ukur dengan alat DO meter berapakah nilainya nah inilah setelah kita ukur angkanya di 3, sekian ya jadi sudah melebihi dari minimum DO ini naik terus sampai 4 lebih dan sampai 5 dan terima kasih sudah menonton semoga dapat bermanfaat